Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kuilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang menuju ke Nine Sheeran Deep Ground Python. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah puncak gunung, para sesepu dari Nine Sheeran Deep Ground Python sedang berkumpul. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa yang dihincar oleh Demon Phoenix adalah wanita yang berada di Nine Sheeran Spring. Jika mereka menyerahkannya, baru saja perkataan tetua tersebut terlontar tiba-tiba tabung gas LPG 3 kilo meletup ke kepalanya. Bersamaan dengan itu, sesosok pun muncul di hadapan semua orang. Sosok itu secara alami adalah Yao Ming. Ia pun dengan marah segera berkata bahwa suku Nine Sheeran Deep Ground Python tidak akan menyerahkannya. Begitu mereka melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Nine Sheeran Deep Ground Python takut dengan suku Heaven Demon Phoenix. Menjadi salah satu dari tiga suku besar, ia tidak bisa kehilangan muka. Sementara itu, tetua yang tertiban gas LPG 3 kilo pun segera mendengus dingin. Ia pun bergumam namun pada hari ini adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada seorang tetua bernama Tetuamo, sudahkah ia mengirim pesan? Tetuamo pun mengangguk dan berkata bahwa ia sudah mengirim pesan tersebut. Tetapi, akankah Tuan Xiaoyan benar-benar bergegas tepat waktu? Yao Ming pun tersenyum sebelum akhirnya melihat ke arah langit yang jauh dan berkata bahwa saat ini mereka harus diam-diam menunggu kabar baik. Xiaoyan pasti akan datang. Bersamaan dengan itu, sebuah tawa dan suara yang menggelegar pun segera terdengar di telinga mereka. Sesosok segera berkata kepada Yao Ming bahwa waktu tiga hari sudah habis. Sudahkah Yao Ming memutuskan apakah Yao Ming akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Ekspresi para sesepu di gunung itu pun menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming pun menjadi suram dan tubuhnya segera bergerak dan ia bergegas ke langit yang tinggi. Matanya segera perpaling dan melihat sosok berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang di atas kepala Demon Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat yang luar biasa segera melesat dari sosok tersebut. Yao Ming pun segera berkata dengan suara yang dalam. Ia berkata kepada kepala suku Huang Tian bahwa orang yang berlatih di dalam mata air Nancy Rinspring adalah wanita dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan membiarkannya begitu saja jika Huang Tian berani menyentuhnya. Pria berjubah ungu emas bernama Huang Tian pun mengungkapkan ekspresi mengejek Samar setelah mendengar hal ini. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan menculik putranya dan mengancam suku miliknya. Ia bahkan memiliki sepasang sayap suku Demon Phoenix. Orang ini sudah menjadi suku musuh Heaven Demon Phoenix miliknya. Apakah menurut Yao Ming raja ini peduli dengan hal itu? Yao Ming pun mengerutkan kening dan menyadari tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Cailin hari ini. Huang Tian pun memandang Yao Ming dengan acu-ta'acu. Ia pun segera berkata bahwa ia akan memberi Yao Ming satu menit untuk mempertimbangkan. Baru saja perkataannya terdengar matanya pun perlahan menutup. Setelah melakukannya suasana tanah ini tiba-tiba menjadi intens. Satu menit pun berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini. Namun ekspresi Yao Ming masih tetap suram dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Di sisi lain mata tertutup Huang Tian pun sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedinginnya segera melonjak ke mata emasnya. Ia segera berkata karena Xiaoyan memiliki keberanian untuk mengacam raja ini dengan putranya. Maka raja ini akan melakukan hal yang sama kepadanya. Ia akan menangkap wanita itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ekspresi Yao Ming pun perlahan menjadi suram setelah mendengar tariakan sedingin es dari Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Yao Ming pun segera berkata bahwa Huang Tian tidak boleh berlebihan. Ini adalah wilayah dari suku Nensirin di Ground Beaton. Menanggapi hal itu Huang Tian pun segera berkata bahwa Yao Ming dan Xiaoyan diam-diam bergandengan tangan dan meluncurkan serangan diam-diam kepada ahli sukunya. Raja ini telah mengingat hal ini dan jika Yao Ming berani menghentikan dirinya hari ini, jangan salahkan dirinya karena mengabaikan hubungan masa lalu antara keduanya. Ekspresi dari Huang Tian pun acu tak acu. Mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming setelah itu tubuhnya pun melintas melewati Yao Ming. Menanggapi hal itu mata Yao Ming pun seketika berubah menjadi dingin. Ia berkata bahwa Yao Ming telah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini izinkan ia yang bernama Yao Ming untuk merasakan kekuatan ini. Setelah teriakan dari Yao Ming terdengar, telepak tangan dengan kekuatan yang menakutkan pun dengan marah menabrak Huang Tian. Ekspresi Huang Tian pun menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming dan berkata bahwa ini adalah upaya yang sia-sia. Yao Ming benar-benar tidak tahu batasannya. Ia pun secara acak menjentikan jarinya yang panjang dan bulu emas segera melesat keluar. Itu pun segera bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Angin telapak tangan yang tajam sepertinya runtuh saat kontak terjadi. Bulu cahaya kemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam. Itu bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah senti di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya telah menderita luka saat mereka bersentuhan. Hal ini menyebabkan ekspresi Yao Ming seketika berubah. Sementara itu sosok Huang Tian pun muncul di depan Yao Ming dengan cara seperti hantu. Mata emasnya yang acu tak acu segera melirik ke arah Yao Ming ketika ia melambaikan lengan bajunya. Pertempuran di antara mereka pun benar-benar intens. Namun pertempuran intens ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya Yao Ming pun terpental mundur. Yao Ming pun dengan paksa tertembak jatuh hingga akhirnya dengan kejam mendarat di sebuah gunung yang segera runtuh. Banyak sesupu dari Nensirin Deep Ground Python mengungkapkan ekspresi yang terkejut. Mereka pun dengan marah segera bergegas menuju ke langit. Sementara itu Yao Ming pun berjuang untuk memanjat keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Ia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah. Kedua tinjunya mengepal marah mengeluarkan suara retak. Suara sedingin seperti es pun segera merembas keluar dari celah di antara gigi Yao Ming dengan niat membunuh yang mengerikan. Ia pun segera memerintahkan semuanya untuk membantu formasi. Semua sesepu dari suku Nensirin Deep Ground Python pun segera menjalankan apa yang dikatakan oleh Yao Ming. Sementara itu Huang Tian pun mengerutkan kening saat ia berdiri di langit. Ia secara alami telah mendengar tentang reputasi dari formasi suku Nensirin Deep Ground Python. Ia pun segera memerintahkan anggota sukunya untuk segera membantuk formasi. Banyak ahli dari suku Nensirin Deep Ground Python pun segera menyebar di langit dan membantuk formasi. Seekor burung finik besar pun segera muncul dari tengah formasi. Ukurannya mirip dengan ular besar yang dibentuk oleh formasi dari suku Nensirin Deep Ground Python. Akhirnya kedua formasi pun segera dilesatkan dan keduanya terjerat dalam pertarungan yang sangat intens. Sementara semuanya sedang sibuk bertarung, Huang Tian pun melemparkan matanya ke arah mata air Nensirin Spring di bawahnya. Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin pun terus-menerus melonjak darinya. Beberapa kejutan pun melintas di mata Huang Tian pada saat ini. Meskipun ia bisa masuk dan meninggalkan mata air Nensirin Spring ini sesukanya namun ia tidak berani tetap berada di dalamnya untuk berlatih. Ia pun segera bergumam bahwa wanita Xiaoyan ini memang luar binasa. Ia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Setelah itu ia pun mengelurkan tangannya yang besar dan dengan kejam mengepalkannya ke arah mata air Nensirin Spring. Ia pun berteriak bahwa ia akan menangkapnya terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu es tebal yang tak tertandingi di permukaan danau pun retak 1 cm pada suatu waktu. Akhirnya es itu pun meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau di mata air Nensirin Spring pun sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian pun menipitkan matanya. Ia mampu secara samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Huang Tian pun tidak ragu-ragu dan ia segera meraih tangannya dan badai yang mengguncang bumi segera muncul. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian dan dalam sekejap lusinan pilar air besar melesat ke langit. Huang Tian pun mengisyaratkan agar sosok yang berada di dalam mata air Nensirin Spring agar keluar. Sementara itu Yao Ming pun menyaksikan mata air Nensirin Spring dibalikan oleh Huang Tian. Ia merasa sangat marah di dalam hatinya namun ia ditahan sampai ia tidak bisa bergerak. Ia pun bergumam kepada Xiaoyan bahwa ia khawatir ia tidak bisa menyelesaikan apa yang ia janjikan kepada Xiaoyan. Bersamaan dengan itu suara marah dan aneh pun tiba-tiba turun dari langit. Sementara itu Huang Tian pun sekali lagi mengulurkan tangannya ketika ia melihat sosok yang terlihat sebagian ini. Kekuatan hisap pun meletus dari telapak tangannya namun baru saja ia akan menyeret sosok itu. Tiba-tiba lenganya bergetar sebelum akhirnya ia mengangkat kelapanya dan melihat sesosok bergegas dari cakra wala. Sosok ilusi setinggi 10.000 meter segera melonjak di udara saat sosok ini bergegas. Suara marah yang aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonic spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tubuh Huang Tian pun terbang mundur setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Ia akhirnya menstabilkan tubuh dengan cara menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergemal di seluruh negeri pun menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena marah. Sosok tersebut berteriak bahwa anjing tua Huang Tian benar-benar mencari kematian. Perubahan yang tidak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming yang ditahan. Ia pun menyebabkan pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiaoyan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan akan teratasi. Ia pun tanpa sadar meneriakan nama Xiaoyan setelah melihat sosok tersebut. Xiaoyan pun mengangguk pada Yao Ming yang berada di langit yang jauh. Ia menundukkan kelapanya dan melihat nensirin spring di bawahnya. Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan pilar air yang ditarik paksa oleh Huang Tian dengan lembut dikembalikan ke mata air oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya mengangkat kelapanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian yang perlahan-lahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu. Niat membunuh secara bertahap muncul di hati Xiaoyan. Kemarahan terbesar Xiaoyan adalah ketika Cailin melakukan pelatihan diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh tidak hanya upaya orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga dapat membahayakan nyawanya. Perbuatan sembrono dari Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak berduli dengan kehidupan Cailin. Hal inilah yang menjadi sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa terima. Sementara itu Huang Tian pun mengungkapkan ekspresi suram ketika bertanya apakah ini adalah sosok Xiaoyan itu. Matanya berisi cahaya kemasan saat ia menatap Xiaoyan sebelum perlahan berkata akhirnya Xiaoyan di sini. Xiaoyan pun sedikit mengangkat alis dan berkata bahwa Huang Tian berencana memaksa Xiaoyan untuk menunjukkan dirinya. Huang Tian pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah orang yang pertama dalam bertahun-tahun yang berani menangkap tetua suku dan menggunakannya sebagai sandra. Selain itu Huang Tian bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan memiliki sepasang sayap suku Heaven Demon Phoenix. Hanya dengan dua poin ini saja Xiaoyan telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenix. Hari ini raja ini akan menggunakan hidup Xiaoyan untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar peraturan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah kata-kata terakhir Huang Tian pun terdengar cahaya kemasan perang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi seribu meter terbentang dari punggungnya. Sementara itu ekspresi Xiaoyan masih tetap acu-tacu. Xiaoyan pun samar-samar tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun Xiaoyan tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Mata Huang Tian pun seketika menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya segera mengepak dan tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ia pun muncul di depan Xiaoyan seolah-olah ia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan dan cahaya kemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiaoyan. Kecepatan menakutkan dari Huang Tian ini menyebabkan mata Xiaoyan seketika mengeras. Namun Xiaoyan tidak mengelak dan segel di tangannya pun berubah sebelum akhirnya sidik jari energi ribuan meter pun keluar dari tangannya. Api merah muda terus-menerus bergoyang-goyang di sekitar sidik jari dan tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Kelapak tangan dan cakar pun bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi yang liar dan ganas segera tersapu bahkan awan di langit pun tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan menyebabkan tubuh Xiaoyan gemetar. Xiaoyan pun buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah doseng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu wujud aslinya adalah Heaven Demon Phoenix. Jika Xiaoyan bentrok secara langsung Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun Xiaoyan telah dipaksa mundur tetapi Huang Tian juga tampaknya tidak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Ia sedikit menderita karena Purifying Demonic Lotus Flame. Ekspresi Huang Tian pun dingin dan acu-ta-acu saat ia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya kemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan luka bakar itu. Ia pun segera bergumam bahwa ini memang layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu Xiaoyan tidak berbicara dan bahunya bergetar sebelum akhirnya sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu besar dan tidak ada gunanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Huang Tian pun tertawa setelah melihat Xiaoyan yang mundur dengan sayap Heaven Demon Phoenix-nya. Sepasang sayap di belakangnya pun segera mengepak. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan dan ia telah menyusul Xiaoyan dalam sekejap. Setelah mengejar Xiaoyan, kepalan tangan dengan cahaya kemasan pun melonjak di sekitarnya dengan kejap menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan keninya saat ia menghadapi serangan dari Huang Tian. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan api merah muda segera muncul. Setelah itu api pun menabrak tinju Huang Tian yang berada di depan. Tinju Xiaoyan pun secara akurat mengenai sosok Huang Tian tetapi tinjunya menembus sosok tersebut. Xiaoyan pun segera terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah after image. Xiaoyan pun secara naluriah berbalik dan menjilangkan kedua tangannya di depannya. Tinju cahaya kemasan menerobos ruang saat Xiaoyan berbalik dan tinju itu segera menghantam lengan Xiaoyan seperti petir. Kekuatan menakutkan itu membuat Xiaoyan terbang mundur ribuan meter. Tak lama setelah itu banyak bayangan emas yang terus-menerus muncul di sekitar Xiaoyan di langit. Angin tinju tajam padat menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak seribu meter menjadi berkeping-keping. Sementara itu Yao Ming di kejauhan sedikit mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Matanya mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Dari tampilan situasi ini sepertinya Xiaoyan telah jatuh ke dalam kerugian. Sementara itu sosok Xiaoyan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat ia melakukan beberapa tindakan mengelak dengan cepat. Huang Tian ini bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi oleh Xiaoyan selama bertahun-tahun. Ketika mereka baru saja bertukar pukulan Xiaoyan telah lengah dan sedikit sengsara karena kecepatan dari Huang Tian. Bayangan tinju ini mungkin tampak seperti ilusi tetapi mereka akan menjadi nyata dalam sekejap jika mereka mendarat di tubuh seseorang. Mata gelap Xiaoyan pun dipenuhi dengan banyak sosok cahaya kemasan di hadapannya. Wajah-wajah dari sosok manusia ini semuanya mengandung senyum yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menyerang titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan dalam waktu belasan detik. Hal ini menyebabkan darah di dalam tubuh Xiaoyan seketika bergejolak. Namun akhirnya Xiaoyan hanya menutup matanya setelah jatuh dalam kerugian ini. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat. Tetapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiaoyan menutup kedua matanya dengan persepsi spiritualnya yang segera menyebar. Sosok-sosok cahaya di sekitarnya yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang juga perlahan melambat. Setelah sosok-sosok ini melambat Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang di mata hitam gelap Xiaoyan. Mereka berubah menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyum dingin melintas di hati Xiaoyan. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju yang berada di sekitarnya. Sementara itu Tato Klan pun dengan cepat muncul di alis Xiaoyan. Aura Xiaoyan pun tiba-tiba melonjat pada saat ini dan naik ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas doseng. Bersamaan dengan itu jari-jari Xiaoyan pun melengkung saat auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya sebelum akhirnya itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah meter. Itu pun menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Akhirnya sosok cahaya keemasan yang padat pun menghilang menjadi ketiadaan. Huang Tian yang benar-benar terpana pun segera muncul di depan Xiaoyan. Ia terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah mengetahui tentang Demon Phoenix Step dan telah menemukan tubuh aslinya. Sementara itu serangan kristal yang terbentuk dari api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan sangat baik karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat kuat. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek doki di tinju Huang Tian dan dengan kejam menusuk tulangnya. Rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditransmisikan dari tinju Huang Tian. Ekspresi Huang Tian pun dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya keemasan besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebat Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Xiaoyan pun dengan cepat mundur saat Huang Tian menyerang. Segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Kuan tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak. Gelombang api merah muda pun menyapu langit dan suhu yang menakutkan segera menguapkan kelembapan di area tersebut. Raungan marah Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar dan ia telah menderita beberapa kerusakan. Langit pun dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak orang bergedut saat melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya dengan sebagian besar pakaiannya yang telah terbakar. Seluruh lengannya benar-benar hangus hitam dan sebuah lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah dirusak oleh suhu yang sangat tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan akan lumpuh. Sementara itu Xiaoyan yang dengan cepat mundur dengan menyesal menggilingkan kelapanya saat melihat sosok ini. Saat ini Xiaoyan belum bisa melukainya secara serius. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat ia berdiri di langit yang tidak jauh. Kepalanya menunduk saat ia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian ia akhirnya tertawa karena sangat marah. Ia berkata bahwa apa yang dilakukan Xiaoyan memang bagus. Xiaoyan memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala Aula Jiwa. Raja ini benar-benar telah meremehkan Xiaoyan hari ini. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang namun kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Xiaoyan bisa merasakan riak doki yang besar dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian pada saat ini. Tampaknya kepala suku Heaven Demon Phoenix telah menjadi sangat marah. Sementara itu awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah doki yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan gemuruh dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di atas tanah. Huang Tian tiba-tiba berteriak ke langit saat awan gelap terbentuk ketika ia mengeluarkan teknik patung suci Satan Phoenix. Tubuhnya pun dengan cepat mulai berubah. Cahaya kemasan melesat keluar dan Demon Phoenix berukuran 10.000 meter muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi Yao Ming pun dengan cepat menjadi serius. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya kekuatan Huang Tian akan meningkat setidaknya tiga tingkat. Situasi Xiaoyan saat ini benar-benar tidak terlihat baik. Sementara itu ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi muram setelah melihat makhluk besar di langit. Bentuk sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika ia dengan paksa menerima serangan dari bintang tiga atau bahkan empat doseng. Menambahkan kecepatannya yang menakutkan ia seperti mesin pembantaian. Apapun akan hancur hanya dengan kepakan sayapnya. Seluruh langit tampak redup saat tubuhnya yang besar merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu celah spasial hitam besar merobek langit dalam sekejap. Ledakan seperti guntur yang marah mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir congek kali. Gunung yang menjulang di bawah juga secara paksa diledakan menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang menakutkan ini. Makhluk buram merobek langit dan mendekati mata hitam Xiaoyan. Meskipun masih agak jauh tekanan angin yang menakutkan telah melanda di tubuh Xiaoyan. Aliran kacau itu seperti bila angin saat mereka dengan kejam menebas tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun saat ini benar-benar sangat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi dengan marah meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian ini memang sangat kuat tetapi Xiaoyan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa keadaan surgawi sempurna Xiaoyan adalah musuh beboyutan kepala suku. Kecepatan Huang Tian pun melambat setelah tubuhnya dihantam oleh gelombang sonic spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah dan jiwanya memancarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonic ini. Mata Huang Tian pun menjadi merah darah setelah terkena gelombang sonic spiritual dari Xiaoyan. Matanya gana saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat ia mengepakan sayapnya lagi dan terus menyerang ke arah Xiaoyan dengan kejam. Selama ia berhasil menyerang tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan mati. Ekspresi Xiaoyan pun berubah begitu ia menyadari Huang Tian akan habis-habisan. Xiaoyan tidak dapat mundur pada saat ini. Huang Tian lebih cepat dari Xiaoyan dan segala upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian menyusulnya. Pada saat itu Xiaoyan kemungkinan akan terluka parah meskipun tubuh fisiknya kuat. Ekspresi kejam pun segera melintas di mata Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi membentuk segel dengan tangannya dan sosok ilusi segera muncul kembali. Kali ini Xiaoyan melepaskan kemarahan surgawi musim semi kuning tiga kali. Tiga kemarahan surgawi musim semi kuning dibentuk ke dalam tiga serangan gelombang sonic spiritual. Para ahli itu yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh terguncang sampai darah segar keluar dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah yang ketakutan. Sementara itu tiga serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menghantam tubuh Huang Tian. Satu persatu serangan tersebut pun berbenturan menyebabkan bulu emasnya meledak. Cahaya kemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian disambar oleh serangan ini menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepahkan sayapnya. Yao Ming di kejauhan pun merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa sungguh ini adalah gelombang sonic spiritual yang menakutkan. Di sisi lain, pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat ia menahan rasa sakit yang luar binasa. Darah pun tampak menetes dari matanya. Mereka dengan galak menatap ke arah Xiaoyan yang lelah di kejauhan. Ia pun mengendalikan sayapnya dan mengepakannya dengan kejam. Tubuh besar Huang Tian pun muncul beberapa ribu meter di depan Xiaoyan setelah mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang menakutkan dengan liar merobek tubuh Xiaoyan. Tuki yang berputar di permukaan tubuh Xiaoyan tampak berhamburan karena aliran kacau yang luar binasa ini. Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya di kejauhan pun berdua drastis dan menyadari bahwa ini akan berakhir buruk. Sementara itu Xiaoyan memandang Huang Tian yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Saat ini Xiaoyan tidak mundur tetapi sebaliknya ia mengangkat tangannya. Teratai api enam warna yang cemerlang perlahan muncul dengan aura yang bisa memusnahkan dunia diam-diam menyebar. Namun baru saja Xiaoyan akan melemparkan teratai api ini. Sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air 9 sirin spring di bawah. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiaoyan dan Huang Tian. Pilar cahaya terpencar dengan sembilan warna yang berbeda. Pilar cahaya sembilan warna yang sangat besar ini benar-benar menembus langit. Kilauannya yang indah menyebabkan tanah tampak jauh lebih redup. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan terpanah. Jelas mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya sembilan warna itu berasal. Sementara itu Yao Ming dan tetua lainnya dari suku Nensirin Deep Ground Python menata pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak yakin. Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Sementara itu tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu. Ia pun bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan banyak pasang mata yang terkejut. Suara yang keras dan mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Langit dan tanah tampak bergetar ketika tabrakan sengit ini terjadi. Pilar cahaya sembilan warna pun seketika retak setelah benturan itu. Garis retakan besar terbentuk seolah-olah itu mungkin untuk mematahkan pilar cahaya. Permukaan pilar cahaya segera meledak dan ekor ular sembilan warna sepanjang 10.000 meter tiba-tiba meletus dari pilar cahaya. Ekor itu diayunkan dan dengan kuat melilih tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan piton sembilan warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian mencolok muncul di depan banyak pasang mata. Sesepuh dari suku Nensirin Deep Ground Piton segera mengungkapkan mata yang tercengang saat mereka menatap ular piton yang brilian ini. Mereka pun bergumam dengan penuh keterkejutan bahwa ini adalah piton penelan surga tujuh warna. Tubuh ular besar ini terpancar dengan sembilan warna. Sisik seukuran manusia di tubuhnya berisi kilau indah saat menutupi tubuh besar itu. Yao Ming pun segera berkata bahwa ini bukanlah piton penelan surga tujuh warna. Namun ini adalah piton menelan surga sembilan warna yang legendaris. Gelombang besar tampaknya telah mengaduk di hati Yao Ming pada saat ini. Nine Color Heaven Swallowing Piton adalah makhluk surgawi yang tampaknya hanya ada dalam cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat dari nenek moyang jenis ular magical beast ancient heaven piton. Karena jumlahnya sedikit reputasi piton penelan surga sembilan warna jauh lebih rendah daripada piton surga kuno. Namun sebagai kepala suku dari Nine Sirine Deep Ground Piton, Yao Ming secara alami memahami kekuatan dari Nine Color Heaven Swallowing Piton. Yao Ming dan para tetua pun segera menyadari bahwa tekanan dari garis keturunannya kemungkinan berasal dari sini. Pada saat ini akhirnya Yao Ming mengerti mengapa Xiaoyan mengizinkan Cailin untuk berlatih di dalam mata air yang bahkan ia tidak bisa tinggal lama di dalamnya. Ia pun bergumam bahwa Cailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Benar-benar tidak mengherankan Xiaoyan mengizinkannya berlatih di mata air Nine Sirine Spring. Sementara itu di sisi lain tubuh besar Huang Tian pun terkekang dengan kuat. Ia melihat piton sembilan warna di depannya yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menyulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut pun muncul di matanya saat ia tanpa sadar berteriak tidak percaya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi. Bagaimana bisa ada Nine Color Heaven swallowing piton yang tersisa di benua ini. Piton besar dihadapannya adalah eksistensi yang sebanding dengan heaven phoenix. Mata ular dari piton sembilan warna besar tetap dingin bahkan ketika Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat berangsur-angsur mengencang. Kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu-bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdisorsi ketika tekanan meningkat. Kejutan dan kemarahan melintas di mata besar Huang Tian saat ia merasakan tekanan kuat yang memutar tubuhnya. Di bawah cahaya keemasan, bulu-bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan liar menebas tubuh piton sembilan warna yang besar. Percikan api pun mulai turun seperti badai api. Mata ular piton besar sembilan warna memperoleh kilatan yang lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas. Tak lama setelah itu tubuh ular pun bergoyang dan puluhan sisik ular tujuh warna tiba-tiba terjatuh. Sisik-sisik ini berubah menjadi lusinan ular tujuh warna yang sangat besar di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu ekor ular pun terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Akhirnya lusinan Seven Color Heavens Waluling Piton pun berteriak ke arah langit. Jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebuah kekuatan meremas yang tidak bisa dijelaskan dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular ini. Huang Tian berada di tengah-tengah kekuatan meremas yang menakutkan dan ia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan terlepas dari kekuatannya. Tubuhnya yang besar dengan aneh bergetar saat ia dengan paksa membebaskan dirinya. Segera setelah itu tubuh besarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap di punggung Huang Tian pun mengepak setelah ia kembali ke wujud manusianya. Angin bertiup dan guntur bergemas saat tubuhnya menembus ruang kosong dan buru-buru keluar dari jaring ular. Tepat ketika ia berpikir bahwa ia telah berhasil melarikan diri, sebuah bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular cerah berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya. Ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100 ribu meter di bawah membentuk lubang selebar puluhan ribu meter. Huang Tian pun segera memuntahkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini. Kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ-organ internalnya bergeser. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia terbang sebelum akhirnya ia dengan keras menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpanas. Setelah itu ia menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10 ribu meter sebelum akhirnya berhenti perlahan. Sementara itu di sisi lain tubuh piton besar pun perlahan mulai menyusut. Akhirnya ia berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang memsepona di depan banyak pasang mata yang terjekut. Hati banyak orang pun berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan memsepona ini bercampur dengan rasa dingin. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan yang benar-benar godaan. Sosok yang menyihir itu menampakkan dirinya di langit sebelum tangannya menunjuk kelusinan piton penelan surga tujuh warna di langit dengan memberikan isyarat. Ular pun segera berubah menjadi banyak cahaya tujuh warna yang mengalir ke tubuhnya. Sampai jumpa di hadgan fr Fukai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Het whooshku malam itu tabak oamos.. discussing p discriminer?